Intro Bawaslu hari ini resmi melakukan pemeriksaan klarifikasi terhadap para oknum anggota Satpol PP Garut Jawa Barat yang mendeklarasikan dukungan terhadap Capres Nomor Urut 02 Gibran Raga Bungi Raga Sejak Rabu 10 Januari 2024 pagi tadi, Bawaslu mulai maraton melakukan pemeriksaan terhadap 13 oknum Satpol PP yang diduga melakukan pelenggaran pemilu Mereka sebelumnya membuat video pendek dengan mengeluarkan pernyataan sikap mendukung Gibran Raga Bungi Raga Lanjutnya menjelaskan, pihaknya masih berpedoman terhadap Pasal 280 Ayat 3 Junto Pasal 494 Undang-Undang Pemilu Tentang Netralitas ASN Meski mereka para oknum anggota Satpol PP Garut itu bukan ASN Namun sesuai surat edaran Menpan RB dan SKB 5 Menteri Bahwa dalam netralitas pemilu status pegawai pemerintah non-ASN disamakan dengan ASN Ya hari ini kita memanggil dari 13 itu 5 orang, karena dibagi 3 hari ya 3 hari, sekarang 5 hari, kemudian besoknya 5 orang, besok 5 orang, kemudian yang terakhir 7 orang Sekarang sudah mulai berlangsung, baru 2 orang karena dibagi 2 tim untuk memintai keterangan Kita gali secara keseluruhan, yang pertama dari mulai saran pemerintahan, kemudian tentang netralitas ASN Kemudian kita dicari juga kira-kira ada orang yang menyuruh mereka Untuk kalau misalkan nanti pada akhirnya tidak ada ASN, kemudian kita bisa lihat apakah seterusnya Misalkan TKK, PPN, atau TKK, atau TKS, misalkan, dan sekarang terakhir-akhirnya TKK dan TKS Kemudian ada SKB 5 Menteri, SKB 5 Menteri yang mengatakan bahwa TKK atau istilahnya PPN-PN itu Dalam hal netralitas itu, perlakuannya disamakan dengan ASN Ia juga mengatakan mereka bisa dijerat pidana penjara 1 tahun dan denda 12 juta rupiah Jika terbukti melakukan pelanggaran pemilu Pik-pik harapan rakyat Garut